welcome back to my channel Oke teman-teman kembali lagi saya membuat tutorial kali ini saya akan membuatkan tutorial gambar-gambar anime tapi dalam bentuk kecil ya cibi nah kita buat kotak seperti ini buat dua kotak ukurannya terserah ya buat kotak yang sama lalu buat lingkaran itu adalah untuk patokan semacam panduan untuk kita menggambar ya itu patokan kita nah buat seperti ini lalu disini saya buat garis lagi buat yang sudah jago gambar enggak perlu garis cari seperti ini ya sudah tahu titik-titik gimana harus kita menggambar nah ini untuk pemula hanya saya buat ini garis-garis dan lingkaran ini biar dapat dipahami lingkaran atasnya untuk lembar bagian kepala dan bawahnya yaitu untuk gambar badannya nah oke sketsanya kira-kira seperti ini sekarang saya coba gambar bajunya nah ini kita hapus-hapus dulu nah garis-garis sketsa yang ada di luar tadi kita hapus oke kita lanjut gambar bajunya lagi sekarang tangan nah buat tangan cibi tuh biasanya nah seperti ini aja ya udah usah terlalu sempurna tapi ada juga yang pakai lima jari biasa digambar menggunakan lima jari tapi saya pakai tangannya seperti ini aja ya sekarang kita gambar mata matanya agak mungkin agak besar seperti ini agak-agak besar oke nah sekali lagi garis-garis ini untuk panduan aja ya jadi setelah kita dapat lembar yang seperti yang kita inginkan maka garis-garis bantu itu kita hapus lagi itu untuk memudahkan aja bagi teman-teman yang baru belajar mengambar dari situ kita bisa lihat ukuran atau jarak antara maka satu dan maka yang lain gitu loh gunanya garis-garis yang buat tadi jika sudah dihapus aja jika sudah jadi gambar ini oke rambut lagi ya kita buat rambutnya silahkan kembangkan imajinasi teman-teman mau model rambut seperti apa kita bisa ikuti gambar rambut yang saya gunakan ini untuk referensi ya oke ya kira begini gambar rambutnya kita pertebal lagi dulu kalian matanya oke oh ya teman-teman disini saya menggunakan pensil 2b pensil 8b sama pensil metanik ya ini di sini untuk montor tebal atau yang hitamnya saya gunakan pensil 8b nah seperti ini oke gimana teman-teman gambarnya gambar kalian sudah jadi nah rambutnya selanjutnya kita tebalkan lagi ya seperti ini videonya saya kadang-kadang saya buat lambat kadang-kadang cepat ya biar tidak terlalu banyak tidak terlalu panjang durasi yang dikenakan sekarang kita buat bagiannya lagi kita perjelas jika sudah yakin yang gambar sketsalnya kita perkebal lagi ya untuk memperjelas gambar yang kita buat nah yang ini pensil mekanik ya yang saya gunakan dulu selanjutnya kita saya menggunakan pisu untuk menghapus bagian ini biar ada efek-efek buram nah ini pensil mekanik nah ini pensil mekanik selanjutnya untuk saya pakai pensil 2b ya maaf ini pensil 8b ya benar-benar pensil 8b untuk memperjelas gambar atau arsiran-arsiran yang harus digelapkan sekarang kita buat bayangan dibawah rambutnya agak gelap nah ini menggunakan pensil 8b bagi yang pakai spidol silahkan bisa dikebalkan ganspiris pingdir atau lain artinya menggunakan spidol itu lebih jelas lagi disini karena saya tidak punya spidol jadi saya menggunakan pensil saja nah ini di kepalanya saya ngembar pipa-pipa hiasan untuk rambut oke lanjut lagi aduh monop ini videonya ada yang juga kelihatan sebagian oke kita buat hiasan di sebelumnya sekarang kita lakukan arsiran pada rambut kalau belum yakin jangan dipertebal dulu ya dan disini saya gunakan pensil 2b jadi warnanya tidak terlalu hitam warna abu-abu ini pensil 2b nah untuk tobi yang tebal gini saya gunakan pensil 8b ke 8b kalian bisa gunakan untuk yang hitamnya itu kalian bisa gunakan pensil 8b 4b ke atas ya 4b tapi disini saya tidak punya 4b dan saya gunakan 8b sama pensil 10b sekarang saya kasih buram lagi saya menggunakan tisu oke ini untuk rambut bagian dalamnya kita buat gelap rambut bagian dalam ini kita buat gelap nah jika teman-teman menggunakan pensil warna silahkan boleh di warnain kebetulan saya tidak punya stop untuk pensil color nya jadi saya menggunakan pensil biasa saja ini mohon maaf kameranya teman-teman tidak sampai kuawak oke kira-kira seperti ini gambarnya kita jelas lagi dengan menggunakan pensil 8b oke oke nah disini saya gunakan kata tempat untuk pembersih telinga dan saya untuk mendapatkan efektif saya hapus hapus sedikit di bagian rambutnya ini tisu ya ini tisu ya ini tisu oke kira-kira gambarnya seperti ini hasilnya berikutnya berikutnya saya akan buat satu gambar lagi masih chibi oke siapkan alat-alatnya siapkan kertas lembaran berikutnya kita akan buat gambar satu lagi ya oke nah mari kita mulai seperti di awal gambar tadi kita lihat garis dulu ya kita buat dua gambar kotak atas dan bawah ukurannya silakan teman-teman menunjukkan sendiri nah buat jari seperti ini oke ya oke ya ya ini penanya lagi saya buat garis sekali lagi ini cuma alat bantu kita untuk mendapat gambar karakter yang kita inginkan jika ada yang tidak jika ada dari kalian yang menggambar tidak menggunakan ini juga tidak apa-apa tapi bagi pengguna saya rasa ini sangat membantu jangan membuat garis-garis seperti ini ya jangan membuat garis-garis seperti ini ya jangan membuat garis-garis seperti ini ya kepalanya di kotak satu bagian atas antara kotak bawah untuk gambar badannya badan sampai kaki tidak usah kerau di tekan dulu ya pensilnya agar tidak sulit untuk dihapus untuk sketsa dasar seperti ini arsirannya halus-halus saja dulu yang penting jelas dan masih terlihat saya buat kasar-kasar saja dulu di sketsa sambil saya berpikir gambarnya mau dibuat seperti apa nah sekarang baju oke langsung aja kira-kira kita buat bajunya dan ini saya buat moneta disini di gambar monekanya dan ini saya katakan ya setelah dapat sketsanya kita hapus ya garis-garisnya sehingga tidak terlihat terlalu kotor nah sekarang saya akan menggambar mata kita buat dulu garis-garis bantunya oke agar kenapa agar mata satu dan mata sebelahnya itu tidak miring tetap pada garis yang seharusnya ini kira-kira saya tarik garis-garis ini seperti ini oke jangan terlalu ditekan ya penselnya biar tidak membekas saat melakukan penghapusan nah ini seperti ini bagaimana teman-teman menurut alien ya oke oke kita lanjut nah ini saya hapus dulu ya garis-garisnya tadi kita hapus garis yang diatas itu saya tandain untuk batas rambut nah ini sekarang rambut kita gambar lagi nah ini sekarang rambut kita oke 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 kira-kira begini rambut model rambut yang saya pakai kira-kira begini nah sekarang jika sudah yakin kita pertabal lagi ya disini saya gunakan masih pensil yang sama gunakan pensil 8B lagi kalian boleh menggunakan spidol berhubung saya tidak punya jadi saya menggunakan pensil 8B untuk memperjelas gambar lineart nya atau garis-garis yang hitam untuk memperjelasin untuk memperjelasin untuk memperjelasin selamat menikmati 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 babi kemacaban e dan selamat menikmati 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 selamat menikmati